Mari kita mempreview prediksi SummerSlam yang mana the main event is the last man standing match yang sudah diumumkan sejak sebulanan yang lalu Di undisputed WWE Universal Champion The Tribal Chief Roman Reigns melawan The Beast Incarnate Brock Lesnar Banyak match match yang sudah diresmikan untuk terjadi di SummerSlam kemudian akan ada tambahan nanti di episode SmackDown ya kalau memang ada kalau enggak yaudah Dan ada satu hal besar yang membuat dunia gulagas profesional cukup kecewa ya karena pertandingannya Riddle melawan Rollins itu di cancel guys Ini bisa dibilang cukup resmi ya kalau matchnya sudah di cancel diceritakan kalau pada saat di episode Raw kemarin dimana Rollins menyerang Riddle Riddle itu diceritakan kayfabe dia karena cedera karena WWE ingin menunda matchnya Riddle VS Rollins itu di Clash at the Castle Jadi mereka di cancel di SummerSlam begitu dan ini membuat Seth Rollins itu menyuarakan kekecewaannya melalui akun Twitternya Jadi kurang lebih si Seth Rollins itu minta maaf sama fansnya yang pengen beli tiket SummerSlam pengen nonton Rollins Tapi enggak bisa karena Rollins di cancel matchnya ditunda sampai Clash at the Castle Jadi Rollins minta maaf dan dia juga cukup kecewa Dan kekecewaannya Rollins ini didengar oleh Triple H Our new head of creative Dia langsung bilang I hear you Muncul banyak spekulasi disini teman-teman ya Spekulasi yang pertama matchnya Seth Rollins akan tetap ada tapi lawannya itu mungkin akan diberi kejutan di SummerSlam Seperti waktu WrestleMania ya diberi kejutan di SummerSlam Eh di WrestleMania Nah ini mungkin Rollins juga akan melakukan yang sama dimana diberi kejutannya di SummerSlam Bisa jadi kejutannya juga atau diumumkan langsung menjelang SummerSlam di episode SmackDown besok Kita enggak tahu sampai akan diumumkan nanti Tapi yang jelas ada banyak spekulasi nama-nama yang keluar Yaitu Johnny Gargano Terus Bray Wyatt Dan nama lainnya mungkin ya yang masuk dalam rumor-rumor tersebut Dan kita masih belum bisa menebak yang mana yang paling cocok untuk melawan Rollins Dan mungkin juga akan ada kejutan baru yang diluar prediksi kita semuanya Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Kalau Triple H menjanjikan creative splash Ada sesuatu yang besar yang terjadi dan mengejutkan Ini even the big one of the biggest ya Salah satu yang paling besar di WWE Yaitu SummerSlam ini the biggest party of the summer Harus spesial harus ada kejutan Setuju? Pasti ya harus ada kejutan Kita sangat menantikan hal tersebut Kita mulai saja untuk memprediksi satu demi satu Saya cukup cepat aja ya biar videonya tidak terlalu panjang Yang pertama adalah matchnya The Mysterious Dominic Mysterio dan Rey Mysterio Melawan The Judgment Day Damien Priest dan Finn Balor Dan ditemani oleh Rhea Ripley Ini sudah jelas numbers game ya Rhea Ripley gak mungkin dia cuma berdiri doang Pasti dia akan ganggu match ini Yang mana mungkin jadi cause the match Dimana bisa jadi Dan prediksi saya Rey Mysterio dan Dominic Mysterio kali ini kalah Karena dia sudah menang ya di round Mungkin ya giliranya Judgment Day disini bisa rise Menang untuk bisa mengimbangi feud ini Dan rumor-rumor kalau si Dominic akan meninggalkan ayahnya Terus akan bergabung ke Judgment Day Mungkin jadi bisa terjadi di pay per view SummerSlam ini Pada saat match ini Ada juga kemungkinan dimana akan Kehadiran pemimpin lamanya Judgment Day The creator of Judgment Day Yaitu H yang mungkin akan datang di SummerSlam Di matchnya setelah Mysterio melawan Judgment Day ini Kita tunggu saja Tapi prediksi saya Kemungkinan pemenangnya adalah Judgment Day Karena memang sudah kalah jumlah ya menurut saya Lanjut lagi adalah matchnya Celebrity yang jadi talent WWE Logan Paul melawan The Miss Kita tahu Logan Paul ini sudah dibuuh oleh penonton Tetapi WWE masih berusaha untuk membuat Logan Paul ini Orang yang baik Babyface Ini sudah menurut saya dari awal ini sudah cukup gagal ya Untuk membooking atau membuilding feud ini Takutnya Jeleknya ya Jelek-jeleknya lah kita pikir Kalau Logan Paul nanti entrance Ini kan gak bisa ditutup entrance-nya Kayak di episode raw kemarin yang ditiadakan gitu Kan di SummerSlam pasti ada entrance-nya Nah WWE harus berusaha untuk mengisi suara cheer Kalau ternyata Logan Paul dibuuh habis-habisan oleh penonton Yang ada di SummerSlam Untuk debutnya Logan Paul di sini Saya mengharapkan Logan Paul menang Dan saya berprediksi juga Logan Paul menang Karena ini debutnya harus spesial The Miss mungkin sudah di wanti-wanti Untuk bisa menanjutkan feud ini Menuju pay-per-view berikutnya Lanjut lagi adalah match yang sudah bisa dibilang Membosankan ceritanya ya Tetapi match ini pasti akan jadi match keren The Undisputed WWE Tag Team Championship Di Usos Jay dan Jimmy melawan The Street Profits Angelo Dawkins dan juga Montesford Dengan wasit spesial Jeff Jarrett Match yang bisa dibilang rematch-rematch-rematch ini Itu menjadi cukup berbeda dan spesial Karena kehadiran Jeff Jarrett Pasti akan ada drama-drama yang dimunculkan Ada drama-drama yang disajikan Membuat pertandingan menjadi lebih fresh ya Ditontonnya daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya Kita tahu dan kita yakin Street Profits sama Usos Pasti akan deliver pertandingan yang keren dan enak Dan menghibur pasti untuk ditonton Di acara SummerSlam ini Tetapi kita tidak mengharapkan setelah ini Akan ada feud lanjutan antara mereka ya Saya sama sekali tidak mengharapkan Dan tidak menginginkan hal itu Berhenti sudah sampai disini aja Selesaikan storyline mereka Melanjut lagi Street Profits kemana Usos kemana gitu ya Jadi untuk merefresh semuanya Harus ada perpindahan title Jadi saya berprediksi Kalau dimenangkan oleh The Street Profits Angelo Dawkins dan juga Montesford Karena berbulan-bulan Eh berbulan-bulan Berminggu-minggu Street Profits selalu dicurangi Inilah saatnya Dengan wasit yang adil Yang spesial Street Profits Bisa merebut Tahta kekuasaan The Usos Yang sudah lama Memegang title tersebut Dan harus segera runtuh Ya udah semangat sekali ngomongnya Lanjut ke match berikutnya Dia adalah United States Championship Bobby Lashley vs Theory Yang mana ini Bagian dari plan Untuk membuat Theory Dan Bobby Lashley Tetap berfeud Hingga Summer Slam Bobby Lashley berhasil Mendapatkan United States Championnya Dan si Theory Berusaha untuk mendapatkan Championshipnya kembali Walau dia punya Copper Money in the Bank Yang siap untuk Mendapatkan kesempatan Mencuri kemenangan Mencuri title Dari pemenang Main event Summer Slam Roman Reigns vs Brock Lesnar Mungkin cukup mudah Untuk memprediksi ini Karena saya yakin Bobby Lashley Pasti akan menang lagi Karena memang Ini menurut saya Ini hanya bagian Untuk memperpanjang Signifikansi Dari karakter Healnya Theory Bisa jadi juga Di match ini Theory diganggu Oleh Ziggler Yang sudah Sering kali Mengganggu matchnya Theory Ini akan sangat gampang Dimenangkan oleh Bobby Lashley Lanjut lagi Adalah match Yang cukup Saya nantikan Dia adalah match Pat McAfee vs Happy Corbin Di match ini Happy Corbin Memang harus menang Menurut saya Memang dia membutuhkan Kemenangan ini Karena dia Sudah kalah-kalah-kalah Dengan feud-nya Sama Matt Capmos Yang mungkin sedikit Menyakiti karakternya Menyakiti kekuatannya Sebagai karakter heel Yang ada Di WWE Karena Menurut saya Agak sedikit Awkward Ketika seorang Amatir Seperti Pat McAfee Ini bisa Memenangkan match Melawan Happy Corbin Yang belum begitu Amatir Beda halnya Dengan Logan Paul Dan The Miz Menurut saya Beda Karena memang Di sini Pat McAfee Intinya Dia jadi Bagian cerita Sementara Karakter on screen Dia setiap hari Adalah seorang Komentator Jadi untuk Dia menang Mungkin memuaskan penonton Menurut saya Belum pas Saya berpendapat Berprediksi Kalau ini Pasti akan terus Dimenangkan Oleh Happy Corbin Lanjut lagi Ke match berikutnya WWE Raw Women's Championship Bianca Belair Melawan Becky Lynch Di match ini Ini adalah match Rematch lagi ya Banyak sekali Rematch yang terjadi Di WWE Tetapi Walaupun begitu Kita selalu Percaya ya Dengan pukulat-pukulatnya WWE Akan deliver Pertandingan yang keren Ini menurut saya Bianca lawan Becky Lynch Walaupun pertandingannya Itu lagi-itu lagi Cukup bisa dibilang Menjanjikan Untuk jadi pertandingan Yang enak Dilihat Dan Walaupun di episode Monday Night Raw Feudnya Becky Dengan Bianca ini Untuk menuju match ini Tidak Tidak ini ya Tidak Panjang menurut saya Karena Becky sempat Disibukan dengan Money in the Bank Dan lain sebagainya Sampai akhirnya Menjelang Summer Slam Dia dipilih sebagai Penantangnya Bianca Belair Saya yakin Di Summer Slam ini Bisa jadi Saya cukup Kurang tahu ya Karena saya tidak begitu Mengikuti apa yang dilakukan oleh Women yang ada di WWE Tetapi saya Berprediksi lah Seenggaknya Kemungkinan Ini akan Kembali Dimenangkan oleh Bianca Belair Disini ya Tapi saya gak ragu Jangan-jangan Becky bisa menang lagi Mendapatkan titlenya lagi Karena di Summer Slam Tahun lalu Dia dapetin Mungkin di Summer Slam tahun ini Dia dapetin lagi Akan jadi mengulang momen Membuat Bianca jadi Kalah lagi Diusahakan lah Kalau memang Bianca akan Dibuking kalah lagi Disini Sama seperti Summer Slam Tahun lalu Dibuat Matchnya harus Ada Usaha keras Dan susah payahnya Becky untuk mengalahkan Bianca Disini kan Untuk melindungi karakternya Melindungi gimmick Dan kekuatannya Di EST Of WWE Kita lanjut lagi Untuk Smackdown Women's Champion Liv Morgan Versus Ronda Rousey Untuk cerita ini Kita tahu Liv Morgan memenangkannya Dari Ronda yang sudah Kakinya sudah kesakitan Gopper Money in the Bank Di acara Money in the Bank Di malam yang sama Jadi dia Dia dapat keunggulan Dia dapat privilege Tetapi beda halnya Nanti di Summer Slam Dia melawan seorang Karakter yang memang Lagi dipus Besar-besaran Yaitu Ronda Rousey Dari underdog Liv Morgan Siap-siap aja Kecewa Kalau ini Bisa jadi dimenangkan Ronda Rousey Saya hanya Wanti-wanti aja ya Kita dan saya Berharap Liv Morgan akan terus Memegang championshipnya Untuk bisa terus Melanjut ke Paper Review berikutnya Tapi ada rumor Yang cukup berkembang Dan mungkin Tidak besar banget ya Tapi adalah Yang keluar Katanya Liv Morgan ini Championshipnya Hanya sebentar Direncanakan hanya sebentar Bisa jadi Ketika Ronda Rousey Memenangkan match ini Di Summer Slam Ronda Rousey Yang sebelumnya Beberapa kali dibuuh Oleh penonton Tidak disukai penonton Karakternya yang kurang Pengalaman Menurut penonton ya Mungkin bisa jadi Heal disini Setelah dia jadi Babyface Tetapi ada satu hal Saya belum memprediksinya ya Satu hal disini Yang cukup Mengganjal saya Jadi episode Smackdown Yang lalu Dimana Ronda Rousey Itu muncul Itu diceritakan Oleh komentator Dengan tayangan video Kalau Ronda Rousey Itu lagi cedera Saat ini Sedang ada Masalah di Lututnya Nah ini bisa Ini bisa jadi Celah Seperti yang saya bilang Di episode 9 kemarin Ini review-nya Atau ulasannya Ini bisa jadi celah Untuk kekalahan Ronda Rousey Di Summer Slam 2022 Jadi saya Mengharapkan Dan menginginkan Liv Morgan tetap menang Dan kemungkinan Ada juga Si Ronda Rousey Yang menang Tetap saya berprediksi Ini kemungkinan Dimenangkan oleh Liv Morgan Dan satu hal Kita mau bahas Di antara Match Championship Untuk Women Di dua brand Yang berbeda Di Raw Women Champion Dan SmackDown Women Champion Salah satunya Kemungkinan besar Di salah satu match Ini akan Kehadiran The Return Of Bayley Bayley sudah Clear for In Ring Return Yang mana Di informasikan Di beberapa Waktu yang lalu Di waktu-waktu Dekat ini Katanya Bayley siap Untuk Summer Slam Prepare for Bayley Di antara match Untuk SmackDown Women Champion Ataupun Raw Women Champion Kemungkinan Akan Datang Bayley Kita lanjut lagi Sampai Kepada Main Event Kita Penuh Misteri Last Man Standing Roman Reigns The Tribal Chief Bersama The Beast Incarnate Brock Lesnar Kita sangat tahu sekali Kalau Roman Reigns Sering halnya menang Dengan bantuan oleh Di Usos Dan kali ini Jelas matchnya No Disqualification Karena Last Man Standing Bisa jadi Usos Akan terlibat Ini pasti Usos Usos Asakan terlibat Dan kemungkinan Theory masuk ke match ini Juga tinggi Guys ya Tapi prediksi besarnya Yang bisa dibilang Cukup membuat Orang-orang Berspekulasi Dan Gampang memilih Karena mereka Menganggap Kalau Roman Reigns Masih akan terus lanjut Karena lawannya Lesnar Tapi Kita punya theory Yang ada Copper Money in the Bank Yang siap Untuk cash in Ini Memunculkan Banyak sekali Cerita-cerita Yang bisa jadi Membuat Ending dari Summer Slam semakin Misterius Ini saya paham Teman-teman mungkin Bosan dengan Kemenangan Roman Reigns Begitu-begitu-begitu Tapi kita harus Pahami situasi saat ini Karena Belum ada yang bisa Menandingi Roman Reigns ini Dan Brock Lesnar Ini adalah Plan B Rencana kedua Karena rencana awalnya Summer Slam Dan adalah Roman Reigns Lewan Randy Orton Randy Orton kan cedera Terus ganti Plan B-nya adalah Brock Lesnar Ini Plan B Seorang Plan B Orang yang jadi Pilihan kedua Sudah Jadi kemungkinan besar Kalau Susah untuk menang Tapi masih ada Kemungkinan tersebut Karena WWE kan suka Memberikan kejutan Kepada kita Jadi Prediksi saya Tidak mutlak Dan bisa diganggu-gugat Oleh WWE Dan bagaimana Nasib teori Dapat saya itu dulu Sebelum saya baca Voting-voting Komentar-komentar Yang saya sudah Posting di Beberapa hari sebelumnya Jadi Untuk teori datang Dan teori menang Langsung cash-in Dengan pemenangnya Match ini Saya kira Ada kemungkinan itu Tetap ada Kemungkinan itu Karena ini Era baru Eranya Triple H Eranya Stephanie Bukan era Vince McMahon Lagi Bisa jadi Ini adalah Awal yang baru Untuk WWE Kedepannya Untuk mengakhiri Summer Slam Membuat era baru Di episode Raw Smackdown Berikut-berikutnya Harus ada Sesuatu yang besar Sesuatu yang baru Terjadi Bisa jadi Sesuatu yang baru Terjadi Itu adalah Champion baru Whether it's Brock Lesnar Atau Theory Sampai sini masih Berawang-awang nih guys Siapa yang bisa Memenangkan Match ini Dan teman-teman Ini saya kita bacain ya Voting-nya Saya gak bisa memprediksi Siapa yang menang Siapa yang kalah Karena untuk main event Ini saya berikan Kesempatan kepada teman-teman Juga untuk Memprediksinya ya Teman-teman ya Saya biar Biar cepat Ngeditnya Jadi gak tampilin Comment yang saya baca Jadi mohon maaf ya Kalau misalnya Saya baca Tapi gak dimuncul di depan sini Silahkan di cek sendiri Yang sudah voting Sekitar 2.500an 2.500an Vote Kemungkinan akan bertambah lagi Dan saat ini posisinya Dari 2.500 vote ini Roman Reigns mendapatkan 40% vote Dari teman-teman semua Dan Brock Lesnar 47% Statiory 13% Berarti disini Banyak teman-teman Atau penontonnya Gilang Gulat Dan Gilang Wrestling juga Itu Berpendapat Dan juga pastinya Menginginkan Sesuatu yang baru Menginginkan champion baru Bosan sama Roman Reigns Atau mungkin juga Menginginkan ada sesuatu yang baru Dari Summer Slam Dan kejutan di akhir Dari Summer Slam Karena bukti Dari teman-teman Juga menginginkan sesuatu yang baru Adalah Dimana Brock Lesnar Bisa memenangkan matchnya Dengan voting 47% Dan teori tetap dapat 13% Karena ada juga yang berharap Walaupun gimana pun ya Kalau teori mungkin Sudah gak ada Vince disitu Tetapi tetap bisa jadi Era baru Teori mendapatkan 13% Kita coba baca ya Komen-komennya ya Teman-teman ya Kita baca Komen-komennya dari yang Pertama Yang cukup panjang Saya baca ya Dari Rumble 65 Unlimited Teori masih Terlalu cepat Untuk di push Brock Menurut saya akan kalah Roman tetap menjadi Champion Karena nanti Roman akan melawan Drew di event UK Ya benar sekali Bisa jadi Menuju ke event UK Untuk melawan Drew McIntyre Kita lanjut lagi Dari Eruza CH Gak bosan WWE Roman terus Yuk lah New Undisputed Champion Lesnar The Beast here Bro Luar biasa ya Satu Dapat berbeda Dari Yang berkomentar Adalagi dari Jensen Ho Kalau gue sih Roman Reigns Untuk SummerSlam ini Soalnya gue mau Drew McIntyre Menang di Clash at the Castle Tapi kalau Brock Menang Boleh lah Ini orang ini Antara dua-duanya ya Brock ataupun Roman Reigns Bisa jadi Melawan Drew McIntyre Di Clash at the Castle Dan jadi momennya Drew McIntyre Untuk bisa memenangkan Pertandingan Di kandangnya Terus Ada lagi dari MZU Di Permana Aku berharap Austin Theory Menjadi The Undisputed Champion Tetapi Berganti gimmick Menjadi top heel Dan aku berharap Seth Freaking Rollins Bisa ganti gimmick Yang lama Pengennya sih Dari Ubu Zagi Ahadiana Malik Pengennya sih The Finn Yang ngerebut title Kayak pas dulu Roman nerebut Pas comeback Dengan gimmick barunya Bisa jadi ini Bentuk balas dendamnya The Finn ya Dimana dia Tang disini Terus Ngehajar Roman Neren Ini ada Pandangan baru nih Thank you Lanjut lagi dari Doni Purwa Jujur aku lebih suka Brock Lesnar Sekarang ketimbang Bintangnya Bangsa perindapan Roman Boring Roman mulu Roman mulu Kasih kesempatan lain apa Biar ada angin segar Circle nya itu itu mulu Ya bener sekali ya Kita lanjut lagi Dari Zain Ramadan Roman selalu menjadi Ikon WWE Untuk saat ini Brock cuma pengganti Sementara buat Fight Roman Kalaupun Teori Case in Malam itu Mungkin akan gagal Karena usus Pasti melindungi Roman Ya Ini jadi kemungkinan Besar juga nih Gas ya Lanjut lagi Mr. Nobody Teori belum saatnya Palingan Roman lagi Ujung-ujungnya Tapi kalian capek gak sih Liat Roman mulu yang menang Ya Bener Kalau gue sih capek Ya udah jelas Bener Siapa yang gak capek Ya bosen lah ya Roman lagi Roman lagi Ya gantian lah Bukan Roman jelek Bukan Bukan Roman gak keren Bukan Ya gantian bro Terus lagi Ada Katosan Alurnya udah ketebak Roman bakalan menang Di match summer slam Terus lanjut ke Match Roman Versus Drew McIntyre Disitu di teori Pasti bakalan cash in Money in the bank Dan dia disitulah Teori bakalan menang Bisa jadi Bisa jadi Tapi kita masih belum tau ya Karena teman-teman ya Karena sudah Pasti WWE itu Kadang Mengejutkan Hasilnya Kadang tidak Terprediksi Banyak nih The shit The shit Orang-orang yang suka Memprediksi Poster-poster Yang sudah sering Memprediksi Itu Kadang bisa salah juga Dan sering salah juga Karena WWE Tiba-tiba Begini Tiba-tiba Begini Jadi tidak 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 terprediksikan Gitu ya Dan Saya memutuskan Untuk tidak memprediksi Untuk akhir dari match ini Karena kemungkinannya Banyak sekali guys Kita harus tonton Kita harus Nantikan Apakah Ending Dari SummerSlam 2022 Silahkan jawab Komen di bawah Terima kasih buat teman-teman Yang sudah ikutan komen Ikutan vote Pokoknya Terus aktif Di channel ini Dan bantu Untuk terus subscribe Dan tonton yang kelan-nya Jangan di skip ya guys ya Biar saya tambah semangat Gak usah Gak usah Sawer Gak usah Saya gak maksa juga Saya tampilin disini Buat yang pengen aja ya guys ya Terima kasih